Halo ketemu lagi di ID Bogenville Youtube Channel bersama saya BR Dadi Hari ini kita akan membahas metode penanaman yang ID Bogenville lakukan Dari nol sampai jadilah bibit atau Bogenville yang berbunga seperti ini Tuh banyak jenis kan Nah banyak jenis ini tentu juga banyak cara untuk memibitkan Nggak semua jenis Bogenville itu bisa diberlakukan dengan sama Nah gimana aja caranya Yuk ikuti terus ID Bogenville Youtube Channel Oh iya sebelum ke pembahasan Mau ngasih tau teman-teman di Youtube Subscriber di Youtube Bahwa kami akan menghabiskan seluruh stok sambungan Dengan harga separoh harga Dengan harga separoh harga Dari harga biasanya yang kami jual Nah itu kurang lebih ada 200-300 batangan lah stok sambungan Jenisnya apa aja Banyak deh Delima merah, delima kuning Apalagi ya CSB ada Thailand ada Diamond merah, diamond orange ada Anggur putih, anggur merah Black Maria Banyak deh pokoknya Jadi kalau teman-teman mau ikutan Saya hanya main di story WA Simpan aja WA saya ada di deskripsi Atau boleh aja langsung catat 0896 9411 4350 Oke kita langsung aja ke rumah semai saya Nah ini dia metode atau cara yang kami lakukan untuk pemibitan Yang pertama Ya seperti biasa Isi media agak dikit Tancap langsung Ya udah gitu aja Yang jelasnya kayak gini ya Teman-teman Ini bibitnya itu kecil-kecil loh Ini kurang lebih seperti lidi Untuk ukuran Tapi bisa kita gunakan Atau kita Kita Metode ini bisa kita pakai Hanya untuk beberapa jenis aja Salah satunya Yang paling mudah hidup sekarang ini Kalau disini ya Di Mopawa Kalimantan Barat Itu Ekor musang merah Atau red fox tail Jenis Singapur Jenis varigata Merah Merah gak masuk Pink Putih Ungu Sama oren Itu bisa digunakan stack seperti ini Stack batang seperti ini Tinggal Ujungnya itu Ujung pangkal ini ya Ya gini ya Nah Tuh Blur ya Blur Gini aja Masih blur juga Ya jadi ini nih Ya tuh Nampak kan Nah diginin aja Ini dicelup ke perangsang akar Udah tanam Tancap Ini butuh waktu Satu bulan Dalam proses waktu satu bulan Misalkan gak hidup Ya udah cabut Dan buang aja Ganti yang baru Dan tanahnya Kalau bisa Jangan dipakai lagi Karena Biasanya Sepengalaman kami Tanah yang pernah dipakai Untuk pemibitan Ketika dipakai pemibitan lagi Itu hasil untuk Untuk hidupnya Kans untuk hidupnya Itu lebih kecil Daripada tanah yang Atau media tanam yang baru Nah media tanamnya Kami gunakan apa Tetap Akar kelapa Atau kokorut Bukan kokopit Ini Kokorut Akar kelapa Yang udah Halus banget Udah Kita ada produksi sendiri Kalau mau beli Ada di Sopi ID Bogenville Silahkan kunjungnya Aja Dan Apakah hasilnya Sama dengan Yang disana Tuh Nah Kalau Yang diatas Itu Metode Pocong Yang kami gunakan Ini Selain Varigata Ekor Musa Merah Apa lagi Dari Itu Ya Hawaii Masih bisa Disini Masih bisa Tumbuh Dengan Metode Tancap Anggur Itu Yang paling mudah Anggur Ungu Anggur Pec Itu Mudah Atau Begini Tancap Rame Rame Ini Nanti Kalau Ada Yang Segar Tinggal Dibuka Polibank Kita Pecah Jadi Tanam Nanti Baru Dipisah Nah Kita Lanjut Ke Yang Pocong Nih Yang Pocong Tuh Nah Ini Jenis-jenis Pilihan Kenapa Pilihan Karena Beberapa Harus Diperlakukan Khusus Seperti Red September Orange September Red September Orange September Itu Agak Susah Untuk Hidup Kalau Di Stek Batang Seperti Yang Di depannya Stek Batang Tanpa Menggunakan Sungkup Atau Wocong Nah Sedangkan Dengan Menggunakan Sungkup Lumayan Berhasil Dan Kita Sudah Mulai Ada Bibit Red September Yang Ori Dan Orange September Yang Ori Butterfly Juga Banyak Hidup Dengan Metode Bocong Jadi Kalau Menggunakan Stek Batang Seperti Ini Agak Sulit Agak Susah Untuk Hidup Jadi Alternatif Seperti Ini Dulu Kami Coba Rumah Semai Utuh Artinya Sungkup Full Rumah Pondoknya Yang Disungkup Bukan Bibitnya Seperti Ini Biar Maksudnya Biar Lebih Nggak Banyak Gunain Plastik Ini Bukan Masalah Modal Modal Plastiknya Tapi Ini Kalau mau digunain lagi Harus dicuci Sedangkan Yang dibibitkan itu Ribuan Kan Makan Waktu Dan Makan Waktu Semangat Untuk Dibersihkan Sedangkan Ketika Mau Dibakar Ya Polusi Juga Mau Dibuang Ya Limbah Juga Serba Salah Sebenarnya Saya Menggunakan Plastik Saya Agak Kurang Suka Tapi Apa Boleh Buat Harus Kami Lakukan Demi Kelancaran Distribusi Bibit Nah Ini Berapa Ini Berapa Hari Baru Bisa Hidup Standarnya Itu Dua Minggu Sampai Minggu Kedua Sampai Minggu Standarnya Tapi Biasanya Ada Beberapa Bibit Yang Agak Kayaknya Ngajakin Gurau Itu Empat Hari Tiga Hari Sudah Keluar Akar Nah Tapi Jangan Heran Ketika Dari Rentang Minggu Kedua Sampai Minggu Kedua Itu Itu Paling Banyak Nah Misalkan Sudah Satu Bulan Gimana Bang Ini Tetap Kita Musnah Tunggu Karena Lebih Bayang Nyamai Bibit Baru Karena Entresnya Juga Banyak Terus Kami Cukup Banyak Jadi Kita Semai Baru Aja Dan Oh Ya Kenapa Kami Tadi Membuang Stok Bibit Yang Sambungan Karena Fokus Kami Kedepannya Mungkin Januari Itu Udah Hanya Jualan Entres Dan Jualan Bibit Ori Aja Enggak Jualan Sambungan Lagi Oke Selanjutnya Ada Contoh Saya Tunjukkan Contoh Bibit Yang Udah Hidup Atau Berakar Nah Ini Yang Udah Dipilah Ini Pilihan Hari Kemarin Belum Disempat Ditanam Jadi Ini Hasilnya Tuh Tuh Nah Gemukkan Akarnya Tuh Ini Jenisnya Apa Ini Veraping Ini Veraping Usia Tanam Ini Di Minggu Kedua Ini Belum Minggu Kedua Belum Minggu Ketiga Keempat Belum Baru Ya 8 Hari 9 Hari Ini Udah Berakar Dan Kebanyakan Yang Meleset Dari Penanaman Seperti Ini Sungkup Atta Pocong Adalah Ketika Nih Udah Berakar Bang Punya Saya Tapi Tiba-tiba Pas Dibuka Sungkupnya Kok Langsung Layu Kok Langsung Mati Dan Seterusnya Seterusnya Nah Jadi Kawan-kawan Kita Itu Menyesatinya Dengan Cara Ini Buka Aja Dulu Tali Pocong Kami Pocong Bukan Sungkup Tuh Pocong Kita Buka Tali Pocong Atau Dibolongin Aja Satu Disini Entah Pake Obat Nyamuk Entah Pake Solder Entah Pake Rokok Enggak Masalah Lobangi Satu Dulu Untuk Penyesuaian Udara Jadi Kalau Misalkan Langsung Dipindahkan Memang Resiko Untuk Gagalnya Itu Tinggi Sekali Jadi Dipenyesuaian Dulu Dengan Udara Yang Yang Apa Yang Diluar Sungkupan Atau Pocongan Jadi Gitu Nah Sama Seperti Sambungan Bang Sambungan Saya Udah Berdaun Apakah Bisa Langsung Dicabut Atau Dilepas Sayangnya Saya gak Menggunakan Itu Seperti Ini Ini Sudah Kita Lepas Bawahnya Tapi Kita Biarin Dulu Untuk Penyesuaian Jadi Ya Menunggu Sekitar 2-3 Hari Sampai Udara Yang Ada Disini Sudah Habis Dan Tunasnya Makin Gede Jadi Itu Lebih Safety Lebih Aman Dan Lebih Mudah Berhasil Daripada Langsung Dicabut Berizaret Sengaja Kita Pilih Batang Kecil Kemarin Biar Gak Terlalu Berat Untuk Dikirim Selanjutnya Setelah Proses Tadi itu Penyesuaian Udara Baru kita Pindahkan Ke Polybag Dan itu Butuh Juga Penyesuaian Nah Ini Beberapa Kita Campur Ini Yang Baru Sehari Dua Hari Yang Bibit Kemarin Kemarin Lagi Ini Baru Kita Pindah Dan Masih Kita Teduhkan Dalam Ini Saya Dalam Pondok Tuh Kita Dalam Pondok Teduhkan Dulu Sampai Benar-benar Kelihatan Mengkilat Kinclong Daun Bunga Kalau Misalkan Masih Kusam Seperti Ini Jangan Coba-coba Untuk Langsung Jemur K.O Biasanya Yang Kusam Seperti Ini Seperti Ini Ini Akarnya Hilang Bertunas Seperti Ini Belum Tetubah akar Walaupun Awalnya Biasanya Akarnya Ciut Kita Cabut Aja Gak Khatir Tuh Gak Ada Akarnya Nah Gak Ada Akarnya Ini Bisa Disingkir Nah Kita Cabut Lagi Yang Lain Mana Yang Kusam Daun Ini Kusam Sayang Jenis Baru Nah Ini Dah Berakar Tapi Daun Kusam Cabut Aja Tuh awalnya berakar pas dipocong, kali pas dicabut pas ditanam lagi akarnya hilang atau busuk kenapa? mungkin pas faktor pemindahan ada yang salah-salah, entah tanahnya retak jadi hingga membuat tanahnya putus pas penanaman, jadi ya gitu deh, jadi harus yang dibutuhkan itu, daun yang mengkilat seperti ini ini udah berakar, udah banyak jadi udah siap jadi butuh waktu 4 hari 4 hari atau 5 hari diteduhkan dulu, barulah masuk di pondok penjemuran nah ini pondok penjemuran kami ini untuk proses pembungaan harus dipupuk jelasnya harus dipupuk sih, kalau misalkan pakai tanah bekas, ini tanah bekas loh jadi setiap teman-teman beli itu kan, yang dikirim itu kan tanahnya paling segini lah 2 on sampai 3 on sampai 5 on lah paling besar, paling gede nah sedangkan ini yang polybag ini kan 1,2 kg, 1,3 kg beratnya jadi sisanya itu kami simpan dan kami gunakan lagi untuk pembibitan seperti ini nah ini tanah second atau tanah bekas kalau gunakan tanah bekas jadi setelah pemindahan dan dijemur ini pakai atap tanah separan dijemur sekitar seminggu itu sudah boleh dipupuk pupuknya pakai apa boleh pakai pupuk buatan sendiri kompos pupuk organik maksudnya kompos floorbuster atau apapun pupuk organik atau pakai pupuk NPK 16 atau NPK 15 cara penggunanya kalau floorbuster sih saya single siram masukin di tempayan seperti ini masukin di sini satu botol masukin di tempayan daun untuk semua tapi kalau pakai NPK 16 saya lebih senang tanam daripada siram disiram mungkin lebih cepat berbunga tapi tidak akan bertahan lama pupuknya sedangkan pakai tanam itu lebih awet dan biarkan bunga menyerap pupuknya secara bertahap tidak dipaksakan jadi akarnya pun tidak mudah rusak kenapa kita tidak pakai tabur saja kadang-kadang pas ditabur ditabur di atas disiram dekat batang biasanya bisa membuat gosong mungkin sudah pernah saya bahas sebelumnya beberapa yang gosong itu gara-gara pemupukan tabur atau siram biasanya seperti itu jadi yang amannya ya digali dulu digali itu seperti ini tanam sedikit saja setengah sendok makan atau satu sendok makan setengah sendok makan kebanyakanlah untuk yang seukuran ini setengah sendok makan cukup sudah tanam dua minggu tiga minggu biasanya sudah membuahkan hasil bang itu bibit sudah dipupuk atau belum jamban kami bibit kami ini belum dipupuk karena apa karena untuk memupuk itu butuh stress air butuh dua sampai tiga hari biasanya dan sekarang cuacanya itu lagi hujan walaupun ini pakai atap transparan tapi tetap sebaik-baiknya pemupukan itu di musim panas bukan di musim penghujan dan hasilnya ini nih baru pasang atap karena kemarin jebol roboh karena angin disini nih tepi laut jadi angin dan cuacanya itu mudah mendadak berubah nah ini hasil hujan-hujanan selama seminggu sepekan kemarin nih dan kacau tuh hasilnya tuh daun berontokan yang jadi bunga pun juga rontok ini nih tuh gosong-gosong tuh gosong-gosong tuh ini apakah bisa mati enggak ini akar udah kuat dan agak ya kemungkinan untuk mati itu kecil sekali gimana bang cara penanganan bibit yang yaudah telanjur gosong seperti ini daun-daunnya caranya gampang cukup semprot antrakol atau distres air dibiarin dulu ini saya mau coba satu minggu enggak disiram sampai benar-benar kering baru disiram dan biasanya lebih cepat dan ini akan rontok semua nanti yang gosong-gosong sebenarnya harus dibuat pemindahan daun yang gosong itu dipindahkan biar enggak ngejebar ke teman-temannya karena ini seperti copit ini jamur yang membuat gosong-gosong daun ini seperti copit menyebar nah ini bibit yang saya sebutkan kemarin Red Fog Tile yang waktu 32 jenis bibit ID Bogenville nah ini kan kemarin udah gundul nah ini udah kita pupuk dan hasilnya full lebat memang sih jelek ketika gosong daunnya tapi pasca gosong dan selasih sehat itu biasanya lebih bagus dan lebih lebat daunnya dan biasanya langsung membawa bunga apalagi Red Fog Tile yang mudah hidup mudah berbunga dan sering berbunga juga panjang tahun bisa berbunga kalau Red Fog Tile selanjutnya setelah misalkan udah dipupuk nih kita stress air lagi eh gak stress air lagi langsung penyiraman besoknya dan hasilnya seperti nah inilah dia ini untuk sampai ke proses ini butuh waktu 3-4 bulan baru bisa dijual tapi ketika tiba-tiba ada teman-teman yang nanya bang bisa 15 ribu gak bang aduh langsung gerak kamera saya kebetulan denger 15 ribu 3 bulan dengan 15 ribu kayaknya gak bisa kita jualnya paling murah 35 ribu standarnya sih 50 ribu sampai sekian ribu untuk 100 ribuan lah gitu untuk bibit yang standar kalau yang import beda lagi beda cerita lagi ini bibit yang biasa kalifornia gold diamond orange diamond merah habis itu Thailand ungu Thailand kuning itu ya 100 ribuan sampai 50 ribuan kurang lebih begitulah oke sekian aja video kali ini sorry tadi kelepas megang kamera jadi jatuh sampai ketemu di episode episode selanjutnya selamat menikmati